Saya tahu keselamatan itu hadir dalam Kristus, tapi saya tidak berat menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Jadi kesimpulannya, kita orang Kristen tidak boleh rendah diri. Rendah diri itu dengan kata lain kita kehilangan prinsip. Shalom Mbak Bambang, semuanya lagi kita bertemu nih Pak, kita mau diskusi-diskusi. Pak, ini dress code nih Pak kita, hari ini kaya-kaya Bapak tampil beda nih Pak. Iya, biasa lah sebenarnya. Pak Bambang, kalau di Indonesia kopiah itu selalu dikaitkan dengan muslim ya Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak sejarah mengenai kopiah itu Pak? Ya sebetulnya kopiah itu bukan identik dengan Islam. Karena kalau kita lihat sejarah begini. Ada satu penelitian yang menarik dari seorang sarjana Jerman. Namanya adalah Lydia Kiffen. Bukunya itu sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Figur Manusia Bertopi di Candi-Candi Majapahit. Buku itu membuktikan bahwa berdasarkan penelitian di atas relib-relibis candi. Itu ada selalu figur orang yang memakai topi dan agak kotak begitu. Itu sesungguh pakaian pertapa. Tentu dalam konteks ini adalah pertapa Hindu dan Buddha. Nah pada zaman Islam, segala sesuatu yang bersifat lokal itu diterima. Dalam rangka kalau istilahnya Gustur itu adalah peribumisasi Islam. Kalau kita istilahnya ya kontektualisasi teologi gitu ya. Kemudian simbol-simbol Hindu itu dipakai oleh Islam. Misalnya Mandala Sastrin. Itu tempat dimana orang-orang belajar sastra. Sastra itu artinya bukan sekedar kesusastraan dalam makna sekarang. Tapi bisa bermakna hukum, bisa bermakna religi. Contohnya kalau bermakna hukum itu Manawadharma Sastra. Undang-undang Majapahit namanya Kutara Manawadharma Sastra. Termasuk pakaiannya itu dipakai. Kalau kita lihat mana ada di negara Arab orang Pagi Kopeyah begini. Ya kan? Nah kemudian setelah masa kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan lah lebih tepat ya diawali. Bung Karno yang sebetulnya mempopulerkan Peci ini. Kenapa? Kalau kita lihat ya buku di bawah benar revolusi. Misalnya jilis satu. Kita lihat foto Bung Karno waktu sekolah di HBS. Di apa namanya di Surabaya. Itu masih pakai belangkon. Tapi belangkon itu identik dengan priayi Jawa atau budaya Jawa pada umumnya. Maka Bung Karno mencari simbol. Simbol nasionalisme. Yang tidak hanya dipakai oleh para elit. Termasuk para priayi. Tapi dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Nah kemudian dijumpai di Riau sampai dari orang-orang Melayu di Indonesia bagian Barat sampai di Rote di Indonesia bagian Timur. Ini menjadi topi yang dipakai dimanapun. Opung-opung kita di Tanah Batak juga pakai ini. Maka Bung Karno menyimpulkan ini adalah pakaian yang bisa dijadikan simbol nasionalisme. Maka mulailah Bung Karno sejak di ITB kemudian dalam setiap perjuangannya di Gerakan Kemerdekaan memakai simbol topi ini. Sejak saat itu kopiah atau patch ini menjadi simbol nasionalisme Indonesia. Bukan identik dengan Islam. Makanya di negara Arab tidak ada kopiah kira-kira seperti itu. Oke menarik ya Pak ya. Nah satu lagi ya Pak. Saat ini kan akhir-akhir ini banyak sekali isu Pak ya. Mengenai Kristen Progressive. Nah bagaimana menurut Bapak mengenai Kristen Progressive ini Pak? Oke. Saya itu sebenarnya sudah mendengar lama itu tentang Kristen Progressive. Cuman saya tidak mau berkomentar. Waktu itu ya karena pikiran saya gini. Kalau sebuah berita tidak sampai viral. Saya mengingatnya tidak usah viral lah supaya tidak banyak pekerjaan untuk menjawab satu-satu. Cuman karena ini sudah terlanjur viral. Maka ya saya harus angkat bicara juga. Yang pertama. Saya ditanya orang bagaimana tentang Kristen Progressive. Kata Progressive itu sebetulnya lebih tepat diarahkan untuk gerakan-gerakan perjuangan politik. Perjuangan pemikiran. Ya kayak Bung Karno lebih tepat dalam bukunya di bawah Benda Revolusi itu selalu mengatakan kita ini orang-orang yang progresif. Sampai-sampai musuh pemikiran Bung Karno yang namanya Ahasan itu menuduh Bung Karno itu lebih mengutamakan Dewi keprogresan ketimbang agama Islam. Itu bisa dibaca di buku di bawah Benda Revolusi. Memudahkan pengertian Islam oleh Ahasan diplesetkan jadi memudahkan pengertian Islam. Sampai Bung Karno menjadi presiden. Ungkapan progresif revolusioner itu diterapkan bagi Bung Karno. Bagi kader-kader revolusi Indonesia. Revolusi belum selesai katanya. Kita harus punya jiwa progresif revolusioner. Tapi kalau diterapkan untuk agama, diterapkan untuk teologi, apanya yang diprogresifkan? Karena dalam agama itu mengandung unsur keabadian. Agama apapun juga lah Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Hukum Tuhan itu tidak berubah. Sekalipun dalam implementasinya bisa disesuaikan dengan pemahaman zaman tapi substansinya tidak berubah. Maka yang bisa diprogresifkan itu adalah cara pandang sudut pandang pemahaman. Bukan imannya itu sendiri. Nah ini salah kaprah. Yang kedua soal Kristen. Kenapa harus memakai kata Kristen? Kalau itu memakai pendapat pribadi silahkan. Karena gini loh ya. Ya orang dikit punya pemikiran seorang aja bisa mengatasnamakan Kristen. Memang siapa yang dia wakili? Itu kira-kira. Kalau itu santai aja lah. Tidak usah terlalu di viral-viral kan. Iya Pak. Betul nih Pak. Jadi memang beberapa pemikiran liberal hari-hari ini menjadi perdebatan ya Pak. Terutama mengenai eksklusifan doktrin keselamatan Kristen Pak. Ya. Bahwa satu-satunya jalan kalau menurut Kristen adalah melalui Yesus. Nah banyak pertanyaan dan perdebatan bagaimana dengan orang-orang baik di luar sana yang tidak mengenal Tuhan Pak. Nah apakah mereka tidak menemukan jalan keselamatan? Nah itu yang mungkin jadi bahan perdebatan. Bagaimana tanggapan Pak Bambang ya? Oke. Kalau kita membaca Alkitab yang pertama ya. Kita bisa membaca di dalam misalnya surat rumah ya. Rumah pasal 10 hayat 7. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristi. Nah iman itu timbul dari pendengaran. Kira-kira kalau pendengarannya itu kabur apakah muncul iman yang valid? Iman muncul dari berita, berita pendengaran. Pendengaran itulah atas sabda Kristus. Kalau pendengaran itu kabur, pendengaran itu tidak jelas berita iman kita. Orang mungkin bisa tanpa kesalahan tidak mengenal Kristus secara benar. Kan begitu kan? Karena itu saya ingin memberi contoh. Yang sering sekali saya kutip, Mahatma Gandhi. Gandhi itu sejak masa mudanya sebagai pemuda Hindu. Dia mengagumi Kristus. Khususnya kotbah di atas bukit. Suatu saat dia mau berangkat ke gereja karena dia ingin lebih mendalami sang Kristus lagi. Tapi kemudian ada seorang majelis atau apa petugas gereja itu tanya. Tuhan mau kemana? Saya mau ke gereja. Tapi maaf Tuhan, ini gereja untuk orang kulit putih. Bukan untuk orang kulit hitam. Dan sejak saat itu Gandhi tidak mau masuk gereja lagi. Karena dia mengatakan apa yang dipraktekkan orang-orang Kristen. Yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ternyata tidak Kristiani. Lalu dia mengatakan, Aku menerima Kristusmu. Tetapi aku menolak kekristenanmu. Kekristenan sebagai organized religion. Tidak menolak Kristusnya. Sejak saat itu Gandhi tidak pernah mau muncul lagi di gereja. Tapi seumur hidupnya dia praktekkan ajaran kasih. Yang dia sebut ahimsa. Moh dengan kekerasan. Bukan anti. Kalau anti kan masih ada bencinya. Menolak segala macam bentuk kekerasan. Ahimsa. Kalau misionaris-misionaris itu ingin menceritakan kasih Yesus. Tapi seumur hidup saya, saya ingin mewujudkan kasih Kristus dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang. Siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak masuk surga? Kalau saya tidak berani. Saya hanya berani mengatakan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Tetapi saya tidak berani keselamatan tidak hadir di mana. Saya tahu keselamatan itu hadir dalam Kristus. Tapi saya tidak berat menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Jadi kesimpulannya. Kita orang Kristen tidak boleh rendah diri. Rendah diri itu dengan kata lain kita kehilangan prinsip. Bahwa firman Tuhan yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Itu ya dan amin. Tetapi kita tidak berat menghakimi. Apakah seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita tidak boleh rendah diri. Tapi kita juga harus rendah hati. Dengan saya mengatakan keselamatan itu ada di mana saya tahu pasti. Tapi saya tidak berat menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Di satu pihak saya tidak kehilangan jati diri saya sebagai seorang Kristiani. Sebagaimana seorang Muslim juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Seorang Hindu tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Hindu. Tetapi dia merayakan perbedaan. Kita ramah terhadap semua orang. Dan tentu dalam keramahan kita itu apabila ada orang yang tertarik dengan jalannya Sang Kristus dan mengikuti. Ya jangan disalahkan. Tidak perlu ada apa namanya mencegah pemurtatan. Lah dulu zamannya para wali Songo kan Hindu semua. Kemudian para wali Songo itu menggunakan sistem dakwah untuk menarik orang Hindu. Lah kalau sekarang ada orang Kristen bermisi kepada orang agama lain. Ya jangan disalahkan. Itu kan sebuah dinamika. Kira-kira seperti itu. Jangan rendah diri. Tapi juga tidak boleh kehilangan rendah hati. Menarik ya Pak ya. Nah saya percaya Pak ini diskusi ini atau perdebatan ini mungkin tidak cuma hari-hari ini ya Pak. Iya. Dari semenjak gereja mula-mula nih Pak. Bagaimana mereka apakah sudah apalagi mereka ini adalah murid-murid Kristus secara langsung ya Pak. Apakah mereka juga sudah apakah ada catatan khusus yang bertanya mengenai bagaimana keselamatan orang-orang di luar Kristus. Ya pada jaman gereja mula-mula Pak. Pertanyaannya sekarang gini. Siapakah orang yang bisa berada di luar Kristus. Juga bukan pertanya bagaimana keselamatan orang di luar Kristus. Tapi siapa yang ada di luar Kristus. Karena Kristus itu sebagai firman Allah yang kekal. Dia mengatasi ruang, mengatasi waktu. Mengatasi ruang, mengatasi jaman, mengatasi waktu, mengatasi bangsa-bangsa, bahkan mengatasi agama-agama. Orang Kristen percaya bahwa Kristus itu ketika turun ke dunia dalam kemanusiaannya dia terbatas. Ketika dia mengatakan Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita. Orang Yahudi pun mengatakan umurmu belum 50 tahun. Yang berumur belum 50 tahun itu fisik kemanusiaan sang Kristus. Tetapi Kristus sebagai firman Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firmannya. Maka Kristus sebagai firman Allah itu meresapi seluruh kosmos, seluruh ciptaan. Karena ciptaan ini diciptakan oleh karena Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka bagaimana keselamatan orang-orang di luar Kristus? Lebih tepat bagaimana keselamatan orang-orang di luar gereja? Karena gereja sebagai organized religion itu sesungguhnya lembaga yang secara sakramental melayani orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Tetapi Kristus tidak bisa juga dibatasi oleh organisasi tertentu kan? Makanya seorang bapak gereja namanya Justinus Martir. Al-Kidis Justin Assyahid. Justinus Martir. Dia menulis sekitar tahun 40. Dan mengatakan begini. Tahun 140. Dia mengatakan begini. Setiap orang hendaknya tahu bahwa setiap manusia diciptakan according to the image of God. Menurut gambar Allah. Menurut rupa Allah. Dan setiap orang juga tahu bahwa Kristuslah sebagai sabda Allah. Sebagai verbum Dei. Sebagai logos to Teo. Sebagai kalimat Tullah. Dia satu dengan Allah dari kekal. Dan dialah gambar dari wujud Allah itu. Gambar dari keberadaan Allah. Maka siapakah gambar Allah? Kristus. Siapakah rupa Allah? Kristus sebagai firman Allah. Dan manusia diciptakan according to the image of God. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah gambar dan rupa Allah itu rusak. Terus sekalipun tidak rusak total. Makanya seorang bisa mencari Tuhan. Mencari agama. Tapi apakah itu sampai atau tidak? Itu urusan lain. Hendaklah setiap orang mencari dia. Dan mudah-mudahan menemukan dia. Kata Rasul Paulus dalam kotbahnya di Atena. Ya kan? Ada satu jaminan. Sang firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Itu menjadi manusia. Turun dalam keadaannya sebagai manusia. Agar manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang seolah-olah carut-marut gambarnya karena jatuh ke dalam dosa. Melihat fitrahnya di mana dia diciptakan. Karena itu dia mengatakan. Setiap orang. Yang menghidupi dirinya dengan logos. Menghidupi dirinya dengan bedih sabda ilahi. Logos spermatikos. Dia adalah Kristen. Sekalipun dia Ateis. Kristen di sini huruf kecil. Artinya apa? Dia mengikuti jalan Kristus karena menghidupi dirinya. Dengan benih sabda ilahi. Sekalipun dia tidak tahu kalau itu sesungguhnya jalan Kristus. Sekalipun dia Ateis. Ateis itu bukan dalam mana sekarang. Tapi Ateis zaman dulu. Artinya seorang yang tidak menyembah dewa-dewa Yunani. Ateos. Itu pun kalau menghidupi dirinya dengan firman. Yang kekal tadi disebut huruf kecil Kristen. Kalau orang ini dengan kesadaran dan perbuatannya. Kemudian menerima Sang Kristus sebagai juru selamat. Jalan kebenaran dan hidup. Maka paripurna keselamatannya. Dengan demikian. Kita tidak bisa membatasi keselamatan. Itu pada tubuh fisiknya. Organisasi. Tetapi hanya ada dalam Kristus. Baik dalam apa namanya. Praeksistensinya sebagai firman yang kekal. Maupun paripurnanya ketika firman itu menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi. Kita tidak boleh rendah diri dengan iman kita. Tapi kita harus rendah hati. Tidak kehilangan prinsip iman. Tapi ramah secara budaya. Aman secara hukum. Tetap benar teguh dalam iman. Dan yang terpenting adalah bersaksi tanpa melukai. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Bambang. Saya harap diskusi pada hari ini bisa memberikan satu pencerahan Pak. Dari debat-debat yang mungkin akhir ini tidak ada putus-putusnya Pak ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.